Oke, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Hujan-hujan, tidak apa-apa Harus tetap istiqomah ya Rumusnya kemarin saya bilang Ilmu itu cahaya dari Allah Di antara yang menggerakkan Allah Untuk menurunkan cahayanya pada kita Itu istiqomah Hujan itu rahmat Katanya orang Jawa, hujan itu Jawa Konon itu akronim dari para wali Bahwa hujan itu, Jawa itu kepanjangan dari Ja'a Rahmatullah Ja'a Rahmatullah Jadi, rahmatnya Allah sedang datang Kenapa kok hujan bisa jadi banjir Itu bisa kita cek Mungkin kita salah mengelola rahmatnya Allah itu Jadi Allah itu sering ngasih kita rahmat Macam-macam dia ngasih kita Kadang-kadang kitanya yang keliru mengelola Termasuk Makanan Makanan itu harusnya rahmat barokah Kenapa bisa jadi penyakit Kan sekarang banyak Makan gula jadi diabetes Makan yang enak-enak Kambing bisa jadi kolesterol Dalah tinggi Pasti kita salah mengelola Dulu saya punya guru Yang saya tanya persoalan ini Kok bisa Makan itu bisa jadi penyakit Jawabannya simpel Kamu kalau makan mesti enggak doa Enggak pernah doa Saya enggak tahu Berapa di sini yang masih mentradisikan Sebelum makan berdoa serius Enggak berdoa asal di mulut Bahkan di Islam itu kan indah Doanya Allahumma bahariklana Kok makanan bisa jadi penyakit Berarti enggak barokah makanannya Nah, enggak bahariklana Berarti makanannya malah Jadi, saya sudah doa ya Pak Sudah Allahumma bahariklana Berarti doamu enggak manti Kenapa doamu enggak manti Dicek sendiri Itu babnya nanti beda Sama kayak hujan Kenapa kok hujan Harusnya rahmat bisa jadi banjir Itu pasti kita salah mengelola Sama dengan perbedaan Ihtilafu umati rahmat Harusnya perbedaan itu jadi rahmat Kok malah jadi tawuran Itu pasti kita salah mengelola Perbedaan Oke, itu pembukaannya Malam ini kita sesi terakhir Di bulan Oktober Kemarin saya menyebutnya judulnya kita Kitab-kitab tipis Kita ketemu dengan seorang pujangga Dari Barat Dari Barat Yang sangat populer Nama Baratnya adalah Kahlil Hibran Itu kalau pakai bahasa Arab Nama aslinya adalah Jubron sebenarnya Asli Libanon Jubron Khalil Jubron Namanya sama kayak namanya ayahnya Jadi Nama aslinya itu Jubron Khalil Punya Bapak namanya Jubron juga Ya ditulis dalam bahasa Latinnya Biasanya pakai Gibran Nanti nama Khalil Gibran itu Gelar Apa Sesuai dialek Lahjahnya orang Amerika Karena Khalil Gibran ini Hidupnya di Amerika Di New York Dulu saya lupa Tahun 2016 juga Saya mengangkat Khalil Gibran Di sesi Para Pujangga Tokoh-tokoh Pujangga Antara lain Kemarin kita mengangkat Khalil Gibran Jadi saya tidak akan Ngomong banyak lagi Untuk mengantarkan beliau Biar tidak menghabiskan waktu Langsung kita Jujuk saja The Profitnya Jadi The Profit ini Salah satu Bukunya Khalil Gibran Yang paling laris Tahun 2012 Kemarin Itu habis Copyrightnya Jadi sekarang Siapa saja boleh Kalau mau menerjemahkan Mau menyebarluaskan Itu sudah dicetak Di penerbit Aslinya saja Sebelum diterjemah Itu sekitar Dua juta Tiga ratus ribu Eksemplar Ya Buku yang Tumpuk disitu Yang teman-teman Tarik disitu Buku Filosof Buku Thinking Skill Itu Rungatus Sunda Isinya bagus Meskipun ini Bukan karya Pertanyaannya Khalil Gibran Tapi ini karya Yang paling terkenal Dari Khalil Gibran Sudah Di film kan Ini logonya Agak bagus Saya sebenarnya Motong Logonya Filmnya Cuma filmnya Animasi Animasi serial Nanti tiap bab Diambil satu Seri Dengan Direktur yang Berbeda Judulnya sama The Prophet Produsernya Adalah Artis Seksi Namanya Salma Hayek Kalian Mesti kenal Yang bongso Seksi-seksi Itu kan Wawasanmu Lebih luas Daripada Aku Jadi Kalau ada yang Mau Kemarin 2014 Keluarnya Serial itu Belum nyampe Di Indonesia Bajakannya Tak cari Tidak ada Karena mungkin Pembacak di Indonesia Tidak tertarik Opo film The Prophet Jadi The Prophet Ini Mengisahkan Ada Penyair Sastrawan Ilmuwan Filosof Sekaligus Politikus Yang Diasingkan Di satu Pulau Namanya Pulau Orvelis Ceritanya The Prophet Diawali Ketika The Prophet Ini Namanya Al-Mustafa Dan Tidak usah heran Jangan-jangan Itu Mau Nyinggung-nyinggung Islam Nabi Muhammad Mungkin Iya Karena Khalil Gibran Di antara Yang sangat Mempengaruhinya Adalah Islam Dengan Ajaran Ajaran Sufistiknya Itu yang Sangat Berpengaruh Di Gibran Meskipun Dia aslinya Seorang Kristen Alirannya Namanya Aliran Maronit Di Libanon Dan nanti Pada akhirnya Sebenarnya Dia Apresyat Pada semua Agama Khususnya Di level Spiritualnya Itu Khalil Gibran Jadi Islamnya Dia sangat Sangat Banyak Konotasinya Dalam Pikiran-pikirannya Karena memang Ya mungkin Masuk daerah Timur Tengah Libanon Ya seperti Saya bilang Dulu Bayangkanlah Khalil Gibran Ini Orang Yang Pendiem Introvert Terus Apalagi Tidak Banyak Ngomong Pendiem Tidak Banyak Ngomong Maksud Ngomong Pendiem Cerewet Karena Ada yang Bilang Saya itu Aslinya Pendiem Tapi Cerewet Jadi Dia ini Pendiem Cerita hidupnya Agak Tidak 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 Tragis Jadi Yatim Piatu Sejak kecil Yang Membiayai Hidupnya Kakaknya Dari Suami Ibunya Yang Pertama Suami Ibunya Ini Anaknya Penceta Kalau Bapaknya Ini Pekerja Serabutan Nah Ketika Nikah Sama Bapaknya Ini Sudah Janda Nah Yang Membesarkan Gibran Membiayai Ini Kakaknya Yang Dari Suami Pertama Namanya Peter Nanti Khalil Gibran Punya Dua Adik Perempuan Namanya Sultana Dan Mariana Libanon Krisis Karena Libanon Saat itu Dikuasai Turki Usmani Turki Usmani Sedang Dalam Masa Surut Sehingga Jadi Kejam Jadi Tiran Kemudian Banyak Orang Ngungsi Termasuk Keluarganya Khalil Gibran Nanti Ngungsi Ke Boston Ke Amerika Mengungsi Gibran Sekitar Umur Sepuluh Tahun Nanti Balik Lagi Ke Libanon Untuk Belajar Karena Dia Lebih Tertarik Ilmu Ilmu Timur Sampai Umur 18 Disitulah Nanti Ada Cerita Broken Wing Sayap Sayap Patah Dia Jatuh Cinta Cuma Yang Dicintai Anaknya Bangsawan Pendeta Terkenal Yang Bangsawan Jadi Tidak Level Akhirnya Patah Hati Jadilah Buku Sayap Sayap Patah Itu Umur 17 18 Jadi Umur 18 Sudah Jatuh Cinta Patah Hati Tapi Menghasilkan Buku Terus Tidak Usah Dibandingkan Sama Kalian Kalian Jatuh Cintanya Saya Belum Masa Mau Nulis Buku Terus Pulang Ke Amerika Umur 19 Terus Disitu Mulai Kehidupannya Enggak Enak Adiknya Yang Paling Kecil Yang Namanya Sultana Meninggal Kena TBC Disusul Ibunya Disusul Kakaknya Yang Membiayai Hidup Tiga Orang Dalam Waktu Empat Bulan Kehilangan Tiga Orang Sekaligus Terus Dia Karena Pinter Dikasih Beasiswa Seorang Perempuan Yang Jauh Lebih Tua Dari Dia Namanya Mary Elisabeth Haskell Dari Atas Biayanya Mary Inilah Dia Nanti Dibiayai Meskipun Sudah Keliatannya Saling Seneng Dua orang Ini Tapi Enggak Kawin-kawin Sampai Mary Dikawin Orang Lain Stress Lagi Kalil Gibran Terus Deket Lagi Sama Perempuan Namanya Barabara Yang Tapi Juga Enggak Kawin-kawin Terus Punya Pacar Namanya Maisyada Itu pun Pacarannya Gaya Masa lalu Pakai Surat-suratan Itu pun Enggak Jadi Kawin-kawin Sampai Khalil Gibran Meninggal Umur 48 Tahun Masih Muda Tapi Pengaruhnya Di dunia Sastra Dunia Kepujanggaan Luar biasa Umurnya Hanya 48 Tahun Sakitnya Sama Kayak Ibunya TBC Plus Kanker Hati Penggemar Kopi Yang suka Kopi Mungkin Masih Ada Kesempatan Untuk Jadi Kayak Khalil Gibran Sehari Ceritanya Dia bisa Menghabiskan 50 Gelas Kopi Neng Nggak usah Ditiru Nanti Jadi Makanannya Nggak barokah Kayak tadi Berlebih-lebihan Akhirnya Sakit Oke Jadi itu Kok malah Jadi cerita Dulu sudah Tak ceritain Oke Jadi Dia Kita langsung Menjerajai The Prophet Siap-siap Nggak kayak Kemarin-kemaren Temanya Nanti akan Sangat banyak Malam ini Kita semacam Mengambili Satu-satu Hikmah-hikmah Dari Tulisan Dari Bab-bab Yang ada Di The Prophet Itu ada Sekitar 26 Bab 26 Puisi 26 Judul Macem-macem Ada makan Ada kebebasan Ada macem-macem Nanti kita lihat Satu-satu Meskipun Nggak mungkin Saya ngomong Ke 26-nya Ada Satu-dua Yang saya tinggal Ada Satu-dua Yang saya ngomongnya Agak panjang Pertimbangannya Yosak-isakuai Sakminatku Jadi Tema ini Ditinggal Ya Pokoknya Ini Tidak pesanan Rumusnya Ngaji Ini Pakai teorinya Busido Jepang Kemarin Isakuiki Jadi Isaku Cuma Ini Jadi Kalau Kamu Pengen Lebih Dalam Belajarlah Sendiri Oke Bismillah Kita buka Dari bab pertama The Prophet Datangnya Kapal Ini Maksudnya Kapal Menjemput Al-Mustafa Untuk kembali lagi Ke kampung Halamannya Cuma Saat dia Mau kembali Orang-orang Yang Di tempat Pengasingannya Dia Semuanya Berbondong-bondong Pengen melepas Dan Berat Sekali Melepas Orang Besar Orang Agung Yang Namanya Al-Mustafa Kalimat-kalimatnya Bagus Al-Mustafa Yang Terpilih Dan Terkasih Laksana Fajar Di Jamannya 12 Tahun Lamanya Terdampar Di Kota Orvalis Kini Menanti Kapalnya Tiba Membawanya Pulang Kepangkuan Bumi Kelahirannya Titik-titik Itu Berarti Ada yang Saya Loncati Itu Nanti Orang-orang Pada Datang Semua Tanya Macem-macem Intinya Berat Sekali Kalau Mau Ditinggalkan Al-Mustafa Terus Al-Mustafa Bilang Aku Si Pencari Kesunyian Mustika Apakah Yang telah Kutemukan Di Dalamnya Yang patut Kuariskan Pabila Hari Ini Saat Ku Mengetam Di Ladang Manakah Dulu Ku Sebarkan Benih-benihku Serta Musim Apakah Yang Terlupa Jadi Ini dia Mau Ngomong Selama Ini Aku Itu Diem Mencari Kesunyian Yang Masyarakat Juga Diem Aja Gak Mau Tanya Macem-macem Gak Mau Belajar Macem-macem Lah Kok Sekarang Aku Mau Pergi Berbonong-bonong Menahanku Pergi Kalau Ini Kebaikan Kapan Aku Menanam Kebaikan Itu Itu Maunya Al-Mustafa Ini Sebenarnya Sindiran Bagi Kita Dalam Hidup Kita Itu Sebenarnya Sering Sekali Mungkin Guru Mungkin Buku Mungkin Ajaran Yang Berseliweran Lewat Di Depan Kita Dan Kita Cuekin Banyak Orang Pinter Banyak Orang Luar Biasa Kita Cuekin Begitu Mereka Mau Pergi Kita Baru Kok Sudah Pergi Ceritanya Banyak Sekarang Yang Sering Ziarah Ke Gustur Mewali-walikan Gustur Mungkin Dulu Waktu Gustur Diturunkan Dia Yang Paling Getol Mengkritik Mendemu Begitu Pergi Sekarang Kok Sudah Pergi Banyak Ulama Banyak Orang Pinter Banyak Orang Agung Yang Dalam Hidup Kita Lewat Begitu Saja Dan Kita Tidak Mengambil Manfaat Apa-apa Kita Sering Kaget Iya Ya Eman Coba Dulu Selalu Begitu Dan Itu Tabiat Manusia Jadi Satu Baid Itu Menurutku Maknanya Kesitu Baid Kedua Dia Ngomong Jika Inilah Waktunya Kuangkat Lentera Nyala Di Dalamnya Bukanlah Dariku Kosong Dan Gelap Kuacungkan Penjaga Malam Penyulut Sumbu Setelah Minyaknya Dipenuhkan Pula Nah Ini Kerendah Hatian Seorang Guru Orang Yang Levelnya Nyampe Kesadaran Ketuhanan Bahwa Ya sudah Kalau memang Sekarang saatnya Aku ngasih banyak Petua Tak kasih Petua Cuma Aku ini Kayak orang Yang Ngasih Lampu Lampu Ini Dia Menyala Bikin kamu Terang Atau Enggak Enggak Tergantung Aku Tapi Penjaga Malam Ya kalau Di Islam Ya saya Bilang tadi Allah yang Ngasih Cahaya Dan Allah Juga yang Memenuhkan Minyaknya Jadi itu Gambarannya Gibran Dia mau Ngomong Kalau memang Ajaran Ajaran Yang tak Sampaikan Ini Bisa Mencerahkanmu Itu bukan Dari aku Tapi Dari yang Menyalakan Lampu Dan bukan Aku Aku cuma Nadong Lampu Gini Ya kalau Analoginya Ngaji Malam Ini Tiap Malam Kemis Kamu Tak Kasih Lampu Lampu Yang Entah Bermanfaat Entah Enggak Lampu Yang Tak Kasih Padamu Itu Bisa Menerangi Hidupmu Apa Enggak Tergantung Si Penyala Lampu Tergantung Allah Jadi Di antara Sekian Mungkin sudah Seratus Berapa Kita Ngaji Mungkin Ada Salah Satu Yang Lampunya Menyala Bikin Kamu Naik Level Kesadarannya Bikin Kamu Tercerahkan Itu Alhamdulillah Kalau Enggak Ditunggu Sopo Ngerti Lampu Lampu Yang akan Datang Bisa Bikin Hidupmu Cerah Ya Tidak Cuma Ngaji Ini Semua Ngaji Semua Kajian Mungkin Justru Bukan Lampu Ini Tapi Dari Lampu Lampu Yang Dibawa Ustadz Ustadz Di TV Itu Mungkin Lampunya Mama Dede Lampunya Ustadz Maulana Lampunya Sopono Yang Di TV TV Lo Sopo Ngerti Saya Pagi-pagi Mendengarkan Mama Dede Dapat Pencerahan Luar Biasa Ada Ibu-ibu Yang Tanya Mama Suamiku Kawin Lagi Mama Dede Jawabannya Ibu Yang Salah Kenapa Sampai Bisa Suaminya Tertarik Ke wanita Yang Lain Tidak Tertarik Ke ibu Saja Jawabannya Ampoh Ada Ada Orang Curhat Malah Dimarahi Ya Malah Lu kan Kamu Tidak Mikir Biasanya Kalau Ada Orang Tanya Suamiku Nikah Lagi Kan Yang Dimarah Marahi Yang Nikah Lagi Ternyata Bisa Juga Yang Dijawab Yang Dimarah Marahi Yang Ngadu Suaminya Nikah Lagi Mungkin Memang Ada Dimensi Itunya Kenapa Kok Bisa Sampai Suaminya Enggak Betah Di rumah Dibikin Betah Sudut Pandang Yang Khas Mungkin Kamu Enggak Mikir Kesitu Tapi Mama Dede Bisa Mikir Kesitu Padahal Dia Perempuan Itu Kan Khas Yang Paling Bener Yang Mana Tetap Lihat Situasi Tapi Ini Namanya Sudut Pandang Yang Berbeda Lumayan Dari Mama Dede Dapat Lampu Kecil Wawasan Yang Baru Hari Ini Kita Suka Ngeritik Popo Dikritik Semuanya Disalah Manfaat Dari Apa Saja Yang Bisa Kamu Ambil Oke Nah Terus Setelah Mustafa Ngomong Begitu Orang-orang Kemudian Bilang Laksana Ruh Engkau Hidup Di Antara Kami Dan Bayang-bayang Mu Menyebutkan Cahaya Di Atas Wajah Kami Kami Telah Menyayangimu Namun Dengan Kasih Yang Membisu Serba Terselubung Oleh Aneka Macam Kerudung Tapi Kini Kasih Kami Menjerit Kepadamu Tanpa Tedeng Aling-aling Semu Ini Terjemahan Indonesia Tedeng Aling-aling Memang Bukan Selamanya Kasih Sayang Itu Memang Bukankah Selamanya Kasih Sayang Itu Tak Menyadari Kedalamannya Sendiri Sampai Datang Saat Berpisah Ini Rakyatnya Yang Merasa Menyesal Kenapa Kemarin Kok Tidak Memanfaatkan Beliau Ini Waktu Ada Di Sini Kayak Kamu Yang Sekarang Nyesal Kenapa Dulu Tidak Tembak Waktu SMA Sekarang Sudah Ilang Sudah Sekarang Sudah Mau Lulus Kenapa Kok Kemarin Tak Biarin Aja Padahal Itu Kemarin Kesempatan Baik Sekarang Kok Lewat Salah Sendiri Orang Sering Berharganya Sesuatu Kadang-kadang Baru Muncul Ketika Sesuatunya Mau Ilang Atau Sudah Ilang Ketika Mau Perpisahan Baru Waduh Kita Mau Berpisah Ini Gimana Padahal Kemarin Kemarin Ngapain Aja Jadi Itu Bab Pertama Datangnya Kapal Kita Masuk Bab Selanjutnya Ini Yang Paling Kamu Cari Biasanya Memang Kalimatnya Paling Terkenal Bagian Ini Cuma Banyak Orang Salah Paham Biasanya Bagi Yang Mau Romantis Romantisan Kalimat Ini Dikutip Ya Meskipun Tidak Punya Pacar Tadi Tak Lihat Di Facebook Banyak Yang Bikin Puisi Cinta Cinta Meskipun Saya Ragu Yang Bikin Puisi Due Pacar Oke Apabila Cinta Memanggilmu Ikutilah Dia Walau Terjar Berliku Liku Jalannya Dan Apabila Sayapnya Merangkulmu Pasrahlah Serta Menyerahlah Walau Pedang Tersembunyi Diselah Sayap Itu Melukai Dan Jika Dia Bicara Kepadamu Percayalah Walau Ucapannya Membuyarkan Mimpimu Bagai Angin Utara Menghancurkan Melantakkan Taman Kota Sebab Sebagaimana Cinta Memahkotaimu Demikian Pula Dia Menyalipmu Demi Pertumbuhanmu Begitu Pula Demi Pemangkasanmu Jadi Catatan Pertama Dari Baid Ini Yang Pertama Cinta Itu Datang Tidak Bisa Dicari Tidak Bisa Dikejar Kan Ada Istilah Mencari Cinta Mengejar Cinta Susah Kenapa Cinta Itu Sifatnya Datang Makanya Orang Selalu Jatuh Di Indonesia Kan Bahasanya Jatuh Cinta Kalau Dalam Sufi Cinta Itu Akwal Dia Bukan Makom Tidak Diusahakan Tapi Datang Ya Kalau Di Sufi Itu Anugrah Dari Allah Akwal Itu Kan Dikasih Oleh Allah Ya Kalau Yang Di Luar Sufi Itu Sifatnya Intuitif Dia Datang Kedalam Dirimu Tidak Bisa Diteorikan Tidak Bisa Diakal Jadi Kalau Cinta Sudah Datang Jangan Dilawan Biar Aja Nikmatilah Meskipun Mungkin Kadang Sakit Aku Kok Jatuh Cinta Sama Pacari Temen Kuto Ada Yang Kayak Gitu Tidak Aku Jatuh Cinta Sama Yang Itu Tidak Level Nanti Aduh Atau Aku Ini Aku Malah Punya Rasa Terhadap Ini Level Nya Jauh Katanya Gibran Kalau Cinta Sudah Datang Jangan Dilawan Menyerahlah Saja Apabila Cinta Memanggilmu Ikuti Saja Kenapa Untungnya Nanti Banyak Cinta Itu Bisa Memahkotaimu Bisa Menyalipmu Tapi Apakah Dia Memahkotaimu Atau Menyalipmu Kamu Akan Tersucikan Oleh Cinta Pelajaran Pelajaran Luar Biasa Akan Kalian Dapat Kalau Hidup Dalam Cinta Bukan Dalam Nafsu Cinta Cinta Itu Gini Yang Jatuh Cinta Mesti Ngerti Ketika Kita Jatuh Cinta Kayak Di Lagu Lagu Itu Hidup Kita Kayak Ilang Yang Ada Yang Kita Cintai Mau Makan Yang Diinget Yang Dicintai Mau Tidur Aja Wianan Tidak Habis Habis Sudah Tidur Belum I miss You I miss You I miss You Sampai Jam 12 Malam Masih Gitu Terus Jalan Jalan Di Mal Lihat Baju Baju Mungkin Yang Dilihat Bukan Aku Pengen Baju Apa Tapi Kira Kira Pacarku Pantesnya Baju Yang Kayak Gimana Ya Ya Kan Kalau Makan Di Warung Ini Kalau Tak Beli Ini Seneng Mesti Pacarku Seneng Memang Makanan Kayak Gini Selalu Dia Tidak Pernah Aku Makanya Makan Nanti Ghozali Sangat Merekomendasi Hubungan Kita Sama Allah Jangan Hubungan Kayak Juragan Sama Buru Tapi Hubungan Cinta Kalau Kamu Bisa Jatuh Cinta Sama Allah Luar Biasa Disitu Iman Jadi Manis Rasanya Iman Jadi Nikmat Jadi Kalau Cinta Jateng Jangan Dilawan Mungkin Kamu Dulu Kuliah Punya Prinsip Pokoknya Saya Tidak Akan Pacaran Ganggu Kuliah Tapi Kalau Kamu Jatuh Cinta Dan Kamu Lawan Akan Lebih Ganggu Kuliah Kalau Tidak Percaya Coba Oke Yopura Jatuh Cinta Sama Siapa Jadi Ikuti Saja Cinta Itu Tidak Harus Bedakan Antara Rasa Cinta Dengan Ekspresi Cinta Kalau Ekspresi Cinta Pagernya Banyak Aturan Aturannya Banyak Tapi Rasa Cinta Monggo Saja Oke Kalau Kamu Bilang Pak Saya Jatuh Cinta Saya Cowok Saya Cinta Sama Cowok Sudah Kan Sekarang Gitu Tidak Apa Cinta Saja Tapi Mengekspresikannya Ada Aturannya Kalau Cowok Sama Cowok Tidak Boleh Berhentilah Dicinta Saja Kalau Kamu Sayang Sama Yang Kamu Cintai Jangan Sampai Kesana Karena Menghancur Kamu Dan Menghancurkan Dia Dan Cinta Tidak Menghancurkan Rumusnya Begitu Semoga Disini Tidak Ada Jadi Laksana Butir Gandum Kau Diraihnya Ditumbuknya Engkau Sampai Polos Telanjang Diketamnya Engkau Agar Bebas Dari Kulitmu Digosoknya Sehingga Menjadi Putih Bersih Diremasnya Menjadi Bahan Yang Lemas Dibentuk Dan Akhirnya Diantarkan Kepada Api Suci Laksana Roti Suci Yang Dipersembahkan Pada Pesta Kudus Tuhan Kenapa Biarkan Saja Cinta Mendatangimu Karena Cinta Bisa Membunuh Bisa Menaklukkan Musuh Luar Biasa Dalam Dirimu Yang Susah Sekali Ditaklukkan Namanya Ego Aku Itu Susah Ditaklukkan Pakai Teori Tidak Bisa Pakai Akal Bisa Trik Yang Bisa Menaklukkan Cinta Jadi Dengan Cinta Kamu Akan Kalau Bahasa Dulu Saya Nulis Skripsi Tentang Cintanya Khal Gibran Itu Disucikan Disucikan Dari Ego Orang Sudah Tidak Bilang Aku Lagi Di level Apapun Hidup Orang Selalu Bilang Aku Bahkan Agama Agamaku Tuhan Sehingga Terjadi Rebutan Tuhan Rebutan Tafsir Rebutan Agama Rebutan Islam Yang Paling Benar Tapi Dalam Cinta Enggak Egomu Terbunuh Egomu Kalah Yang Ada Hanya Yang Kamu Cintai Kepentingan Tidak Ada Artinya Sama Kepentingan Dia Ya Kan Kamu Disuruh Jemput Jam Tujuh Tidak Masalah Padahal Kamu Kuliah Jam Tujuh Sering Bolos Tapi Kalau Jemput Dia Tidak Tidak Cinta Egomu Sendiri Ditaklukkan Hasilnya Apa Tidak Cinta Tidak Memberikan Apa-apa Kecuali Keseluruhan Dirinya Utuh Penuh Pun Dia Tidak Mengambil Apa-apa Kecuali Dari Dirinya Sendiri Cinta Tidak Memiliki Ataupun Dimiliki Cinta Karena Cinta Telah Cukup Untuk Cinta Ini Kalimat Biasanya Yang Ditinggal Pacarnya Pakai Ini Tidak Tidak Bapak Cinta Tidak Memiliki Ataupun Dimiliki Ini Maunya Gibran Cinta Cinta Cukup Apa Tidak Boleh Terus Kawin Ya Boleh Tidak Bapak Tapi Seandainya Tidak Kawin Tidak 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 Cinta Tidak Ada Urusan Dengan Memiliki Atau Dimiliki Kalau Kamu Kecewa Luar Biasa Marah Luar Biasa Karena Nembak Tidak Itu Masih Dagang Dagang Itu Kan Aku Cinta Padamu Kalau Kamu Cinta Padaku Kalau Enggak Enggak Aku Nyari Yang Lain Itu Belum Cinta Kamu Sudah Nyari Pasangan Tapi Kalau Cinta Itu Kamu Jaga Yang Kamu Cintai Dari Kesedihan Dari Kejatuhan Dari Kerusakan Bahkan Oleh Dirimu Sendiri Itu Cinta Karena Kamu Enggak Pernah Mikir Dirimu Jangan Ya Bener Kamu Nolak Aku Jangan Jangan Kalau Kamu Dapat Aku Hidup Lebih Susah Aku Duitku Tidak Banyak Misalnya Jadi Itu Tidak Ada Hubungannya Sama Memiliki Atau Dimiliki Cinta Saja Sudah Cukup Menyucikan Oke Itu Kalau Kamu Analogikan Ke Agama Kalau Relasimu Sama Allah Itu Cinta Kamu Tidak Usah Hitung Hitungan Pahala Kan Selama Ini Kita Masih Dagang Sama Allah Solat Telah Berjamaah Lumayan 27 Kan Kita Masih Berjamaah Jadi Kalau Ditanya Kenapa Solat Berjamaah Lumayan Nyari 27 Masih Dagang Bacalah 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 Nanti Pahalanya Sama Seperti Sekian Itu Kita Masih Dagang Sodakoh Sekian Nanti Akan Dibalas Oleh Allah Sepuluh Kali Lipatnya Bisnis Paling Menguntungkan Itu Sama Allah Kita Bisnis Masih Sama Allah Relasinya Masih Belum Naik Relasinya Harus Cinta Kalau Relasi Cinta Kenapa Ke Masjid Kenapa Jamaah Allah Suka Kalau Aku Jamaah Dan Aku Suka Sama Allah Allah Yang Nyuruh Dan Jangan Disuruh Allah Tidak Nyuruh Cuma Nyindir Kalau Allah Senang Tak Jalanin Tidak Apa-apa Allah Nyuruh Aku Bangun Malam Meskipun Allah Tidak Sayang Juga Jadi Tidak Diwajibkan Tapi Aku Sayang Sama Allah Tak Bangun Malam Aku Demi Allah Itu Cinta Namanya Tidak Usah Dihitung Ini Sepertiga Malam Sepertiga Itu Pahalanya Sekian Kali Lipat Belum Sepertiga Nonton Sepak Bola Dulu Itu Masih Itung Itu Kalau Di Agama Namanya Ihsan Gimana Caranya Kita Ikhlas Melakukan Yang Terbaik Untuk Allah Dan Untuk Bisa Nyampe Kemakom Ini Relasinya Harus Cinta Bukan Nanti Semoga Sama Allah Dikasih Surga Yang Paling Tinggi Kamu Masih Membayangkan Balasannya Imbalan Perbuatanmu Bukan Allahnya Oke Itu Cinta Setelah Cinta Kalau Sukses Ada Perkawinan Berkasih Kasihanlah Namun Jangan Membelenggu Cinta Biarkan Cinta Itu Bergerak Senantiasa Bagaikan Air Hidup Yang Lincah Mengalir Antara Pantai Dua Jiwa Saling Isilah Piala Minumanmu Tapi Jangan Minum Dari Satu Piala Saling Bagilah Rotimu Tapi Jangan Makan Dari Pinggan Yang Sama Jadi Kalau Kita Sedang Jatuh Cinta Tidak Boleh Ada Yang Mendominasi Atau Didominasi Apalagi Kalau sudah Kawin Perkawinan Perkawinan Itu Bisa Laki-laki Dan Perempuan Bisa Guru Sama Muridnya Bisa Dosen Sama Mahasiswanya Bisa Takmir Sama Jamaahnya Maksudnya Bukan Kawin Kawin Itu Kalau Orang Buddha Sering Bilang Kita Ketemu Ini Jodoh Maksudnya Bukan Jodoh Kok Terus Dikawini Semua Jadi Dalam Perkawinan Itu Termasuk Dosen Sama Mahasiswa Pemimpin Sama Yang Dipimpin Presiden Sama Rakyat Saling Berkasih Sayang Cuma Biarkan Masing-masing Dalam Jati Dirinya Sendiri Sendiri Jangan Mendominasi Jangan Mensubordinasi Jangan Menjajah Jangan Mengubah Memaksa Maksa Biarkan Sesuai Dengan Identitas Berikan Kasih Sayang Tanpa Harus Mengubah Baik Mengubah Dia Atau Mengubah Dirimu Kalau Masih Ada Mengubah Aku Atau Mengubah Dia Berarti Masih Ada Negosiasi Aku Mau Jadi Pacarmu Asal Kamu Berhenti Ngerokok Itu Negosiasi Belum Cinta Beneran Aku Mau Jadi Pacarmu Asal Kamu Pindah Kos-kosan Kesini Itu Juga Negosiasi Mesti Boleh Enak Itu Tidak Biarkan Masing-masing Sesuai Jati Dirinya Aku Mau Jadi Istrimu Kalau Kamu Pindah Agama Kalau Pindah Agamanya Karena Terpaksa Nilainya Tidak Ada Berarti Tidak Dari Kesadaran Secara Formal Tapi Secara Etis Nilainya Tidak Ada Karena Orang Yang Dipaksa Itu Tidak Bisa Dikasih Nilai Maling Kok Dipaksa Itu Polisinya Yang Di Hukum Yang Maksa Maling Merkosa Kok Dipaksa Juga Tidak Bisa Kena Hukum Misalnya Kamu Habis Merkosa Terus Ada Polisi Saya Dipaksa Pak Kalau Tidak Memperkosa Saya Dibunuh Gimana Kan Itu Tidak Ada Nilainya Meskipun Perkosa Sukses Iya kan Segala Yang Dipaksa Tidak Ada Nilainya Termasuk Agama Kamu Tidak Harus Seneng Wah Gara Gara Saya Dia Masuk Islam Tapi Kalau Masuk Islam Negosiasi Biar Hanya Untuk Bisa Kawin Ini Tidak Ada Nilainya Oke Bahkan Bukan Cinta Demi Cintanya Padaku Dia Mau Ganti Agama Enggak Itu Negosiasi Belum Cinta Jadi Saling Beri Minuman Tapi Jangan Minum Dari Cawan Yang Sama Terus Bernyanyi Dan Menarilah Bersama Dalam Sekala Suka Dan Cita Hanya Biarkanlah Masing-masing Menghayati Ketunggalannya Tali Rebana Masing-masing Punya Hidup Sendiri Walau Lagu Yang Sama Sedang Menggetarkannya Biarkan Dia Sesuai Jalurnya Biarkan Yang Piano Bunyinya Kayak Piano Biarkan Yang Gitar Bunyinya Kayak Gitar Tidak 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 Dari Situ Muncul Keindahan Kita Muslim Sesama Saudara Cuma Yang N.O Saja Yang Muhammad Yang Enggak Enggak Indah Itu Indah Itu Yang Berbeda Biarkan Beda Tapi Bisa Kompak Lagu Yang Indah Itu Alat Musik Macem-macem Menghasilkan Lagu Yang enak, kalau alat musikian cuma satu gong saja misalnya semuanya harus gong, enggak enak suaranya dong, dong, dong gitu enggak enak, gitar saja juga enggak enak lebih enak ada gitarnya ada biolognya, ada pianonya ada gongnya, ada main bareng, kompak cocok iramanya indah kalau cuma satu nada enggak indah itu rahasia dari ikhtilafu umati rohmah macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang, kasih sayang itu kan aku disini, kamu disitu terus kita saling membagi kasih sayang, kalau cuma satu ya enggak ada disitu, enggak ada disini oke terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya ini yang saya bilang kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah tidak saling mendominasi tegaklah berjajar namun jangan terlampau dekat bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing jadi perbedaan adalah kekuatan perbedaan adalah keindahan kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah masjid ini ambruk sejak lama kenapa masjid ini kuat enggak ambruk karena tiangnya berjarak beda-beda enggak satu jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam itu kekuatan kalau pengelolaannya benar kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara eh ngumpul di selatan semua Islam itu yang selatan masjid ini dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing kalau orang Islam itu filosof semua bubar juga Islam orang Islam fikih fukoha semua juga tawuran isinya rebutan dalil orang Islam sufi semua juga rusak enggak ada yang mau kerja jadi presiden jadi panglima perang jadi macam-macam itu kekuatan kamu enggak usah meratapi macam-macam itu yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa oke rahasianya disitu terus bab selanjutnya ini harus siap ya ini agak loncat-loncat karena memang temanya loncat-loncat sesuai jamaah yang tanya pada Al-Mustafa ini juga saya potong-potong kalau tak tulis semua nanti jadi terjemah di awal mesti ada siapa yang tanya ini juga sangat terkenal tentang anak anakmu bukanlah milikmu mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri lewat engkau mereka lahir namun tidak dari engkau mereka ada padamu tapi bukan hakmu catatan pertama anak-anak kita tanda petik ya anak itu bisa anak lahir ya yuk anak beneran boleh kamu tafsirkan murid boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing jadi awalnya memang anak-anak lahir ya yaitu memang dari kita sih kita yang melahirkan kita yang bikin mereka hadir di dunia tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya mereka cuma lewat kita maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan gak bisa orang bikin anak siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri punya suami berhubungan terus ayo kita bikin anak gak bisa yang bisa menentukan kamu hamil apa enggak kan bukan dirimu kamu iso-e kan cuma main gitu aja hasilnya kan tidak tergantung dirimu secanggih-canggihnya sain gak bisa bikin anak oh sekarang kan bisa pak bayi tabung bisa inseminasi buatan itu toh gak seratus persen bayi tabung ya bisa gagal inseminasi buatan bisa gagal kita gak bisa bikin anak bayi tabung itu kan cuma mengkat prosesnya mempertemukan telur sama sperma di luar itu jadi olahraganya gak ada tapi langsung jadi prosesnya kesama itu kan juga gak jaminan juga seandainya jadi berarti kan bukan kita penentunya kita cuma kelewatan kita cuma dititipi biar anak ini hadir maka dia bukan milik kita bukan hak kita itu rumus pertama jadi terus kalau bukan hak kita kenapa berikan mereka kasih sayangmu tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri patut kau berikan rumah untuk raganya tapi tidak untuk jiwanya sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian jadi besok kalau kalian punya anak ajarilah cara berpikir ajarilah cara mengambil keputusan beri wawasan sebanyak banyaknya tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa biarkan mereka sendiri yang milih mereka punya hak untuk hidupnya sendiri itu maunya kegiberan sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang panting les ini les itu les piano les olahraga les biola bahkan disuruh ngafalin Quran bukan salah cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya biarkan mereka sendiri milih kita tawarkan wawasan wawasan yang mungkin mereka butuh kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka jadi tidak ada cita-cita warisan karena ada bapakmu dulu mau jadi dosen tidak bisa bisa kamu yang jadi dosen itu namanya cita-cita warisan kalau kamu sendiri pas mau jadi dosen tidak apa-apa tapi tidak masalah tidak maksimal kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu tidak mood bukan jurusanmu bukan yang kamu inginkan jangan berharap kamu excellent disitu pilih sendiri hidupmu ini tidak nyuruh pindah fakultas ya cuma kamu sendiri yang ukur hidupmu ya bisa mungkin kamu bisa jadi orang kaya tapi kalau bukan jiwamu kamu tidak akan sukses tidak akan jadi sesuatu jadi jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas oke terus kau boleh menyerupai mereka namun jangan membuat mereka menyerupai mu ini agak dalam tafsirnya kenapa kita boleh menyerupai mereka karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan kita ini orang masa lalu kadang-kadang kalau tidak ingin out of date kita harus ikut logika hari ini logika anak-anak muda hari ini maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini tapi jangan maksa mereka untuk menyerupai mu karena kamu hidup di masa lalu di masa lalu belum ada laptop belum ada hp belum ada samsung iphone tidak usah dipaksa anaknya tidak usah pakai laptop samsung tidak usah pakai hp tidak usah lihat tv itu bit semua dulu tidak ada zaman nabi enggak jadi logika zaman selain yang dogmatis logika zaman dia punya alurnya sendiri kalau tidak ingin ketinggalan ikuti logika hari ini maka kamu boleh menyerupai mereka oh kalau tidak mengikuti logika hari ini mungkin kita tidak bisa mengatasi cara ngomongnya anak SMP hari ini mungkin kamu tidak paham artis idolanya siapa kemudian yang dilihat di internet itu apa saja gaya ngomongnya kamu mau sms anak SMP itu singkatan singkatannya pening kamu ngalah ngalah mahasiswa nulis nanti saja NNT KT KTM DMN YAJH ini susah ya kan jadi ikuti logika hari ini itu maunya Gibran karena kalau tidak kamu tidak akan bisa kontrol mereka mereka akan lepas maka kau boleh menyerupai mereka namun jangan membuat mereka menyerupai mu sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur pun tidak tenggelam di masa lampau kau lah busur dan anak-anakmu panah anak-anak yang meluncur jadi kita ini busur kita tarik anak-anak itu kita arahkan kemana tapi begitu lepas gak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana jadi mereka punya pilihan sendiri kadang agak menceng sedikit kena angin kadang agak muter kadang yopas kadang macam-macam jadi biarlah kita arahkan tapi dia mau lepas kemana silahkan itu hak dia untuk mele terus makan dan minum ini masih banyak 26 kamu siap-siap temanya loncat-loncat ini makanan dan minuman ketika engkau menyembelih ternak makanan itu kan jenisnya cuma dua kalau enggak dari hewan ya dari tumbuhan kalau benda kan enggak kita kan enggak makan batu enggak makan kayu ketika engkau menyembelih ternak kalau binatang mesti disembelih katakan padanya dalam hati demi kekuasaan yang membunuhmu aku pun akan dibunuhnya dan juga aku akan menjadi santapan alam raya karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku Akan sekali waktu menyerahkan aku Kedalam tangan yang lebih kuasa Jadi Karena sunnatullah Hari ini kamu tak bunuh Tapi besok Sunnatullah juga aku akan dimatikan Oleh yang lebih kuasa Jadi ini Menghargai makhluk hidup Jangan mentang-mentang Kamu boleh menyembele terus Sembele saka poe Pisonnya gak Tajem juga Hargai juga Makanya kalimatnya kan bagus Kalau di kita disuruh bismillah Kalau di Gibran rasakanlah bahwa Karena sunnatullah Yang mengharuskan aku membunuhmu Dan gak usah khawatir Besok pada saatnya juga Aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa Atas diriku Karena memang kan kalau di Quran ada Ayat Dan alam semesta itu Ditundukkan oleh Allah untuk manusia Sebenarnya Allah yang kuasa Cuma Demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab Alam ini ditundukkan untuk kita Sehingga kita punya hak untuk Menyembele kambing Menyembele kerbau Dan gak usah lo Karena kemarin waktu korban ada Yang pengkritik-pengkritik Yang agak lebay Wah umat Islam itu pembantai Apa salahnya kambing Apa salahnya kebu Kok dihabisi semua apa Salahnya sapi-sapi itu Tidak Jadi Tidak ada salahnya memang Cuma sunnatullahnya memang Kerbau dan kambing itu disembele Untuk kita Makan Disiapkan Allah Untuk kepentingan kita Wong kambing sama sapinya Tidak protes kok Iya Tidak apa-apa Yang tidak boleh kan Nyebele temanmu sendiri Kalau nyebele sapi Nyebele kambing Memang sunnatullahnya begitu Tidak harus sedih Tidak masalah Bahwa ada yang vegetarian Ya monggo itu urusanmu Tapi jangan marah-marahi Yang tidak vegetarian Kalau kamu marah-marah Kepada yang tidak vegetarian Vegetarianmu tidak sukses Karena marah itu Daya hewani Hewan dalam dirimu Belum wafat berarti Meskipun kamu makannya rumput Sama tumbuh-tumbuhan Oke Itu kalau mau menyebelah kambing Darahmu dan darahku Tak lain Dari air sari Yang menyiram Dan menghidupi pohon Surgawi Di saat engkau Mengunyah buah Dengan gigi Katakan padanya Dalam hati Benihmu akan hidup terus Dalam tubuhku Dan kuncup Hari esokmu Tetap mekar di kalbuku Keharumanmu Selalu bernafas Lewat nafasku Dan bersama-sama Kita menari Bersukarya Menyongsong kelahiran Semua musim Kalau tumbuhan Bilang pada buah Kalau kamu makan Apel Makan pisang Benihmu Dayamu Akan tetap hidup Dalam diriku Kalau aku seneng-seneng Kamu juga akan Seneng Mari kita rayakan hidup ini Bareng-bareng Jadi Dia tetap hidup Dalam diri kita Kasih aku kekuatan Untuk bergembira Untuk menikmati hidup Oh itu kalau makan Jadi makanannya Jadi baroka Tidak mentang-mentang Makanannya enak Terus kamu rebutan Cepat-cepetan makan Tidak Dinikmati Sesuap Demi sesuap Kalau itu binatang Dialognya yang awal tadi Kalau itu buah Sayur Dialognya yang belakangan ini Benihmu Dayamu Kuncupnya Akan tetap hidup Dalam diriku Beri aku daya Beri aku kekuatan Untuk menikmati hidup Dan engkau akan Aku ajak gembira ria Oh Gitu kalimatnya Jadi kalau Makan itu harus lama Karena ada baca puisinya Iya Oke Terus Di waktu musim gugur Ketika memetik buah anggur Yang akan kau peras Untuk minuman Katakan padanya Dalam hati Juga aku adalah Kebun anggur Dan buahku pun Akan dipetik Untuk minuman Laksana sari anggur Yang baru jadi Aku akan disimpan Dalam guci abadi Jadi sebagaimana Buah Yang kamu Yang diperas Terus jadi minuman Kita nanti Di akhir hidup Kita juga akan Habis Tinggal tulang Tinggal debu Seperti buah Yang diperas Jadi Wahai apel Wahai jambu Wahai mangga Nggak usah galau Kita nasibnya sama Cuma gilirannya aja beda Waktunya aja yang berbeda Oke Itu Makan dan minum Secara spiritual Biar ada maknanya Terus Oh ini kepotong Kerja itu maksudnya Selama ini Kau dengar orang berkata Bahwa hidup adalah kegelapan Dan dalam keletihanmu Kau tirukan kata-kata mereka yang lelah Namun aku berkata Bahwa hidup memang kegelapan Kecuali jika ada dorongan Dan semua dorongan Buta belaka Kecuali jika ada pengetahuan Dan segala pengetahuan Adalah hampa Kecuali jika ada pekerjaan Dan segenap pekerjaan Adalah sia-sia Kecuali jika ada kecintaan Jadi Ini maunya Gibran Dia nyindir kita Banyak sekali Di sekeliling kita ini Orang lelah Pekerjaannya Tiap hari mengeluh Dan tidak ngapa-ngapain Samba Terus Tidak pernah Berusaha Tidak pernah Bekerja Katanya Gibran Ya mungkin Keluhan mereka itu Benar Hidup ini memang Penuh masalah Memang gelap Tapi kan kita Tidak boleh diam saja Kita harus bergerak Harus ada yang mendorong Kita untuk bergerak Untuk Kita bisa bergerak Kita butuh Pengetahuan Meskipun nanti Pengetahuan itu Juga tidak ada gunanya Kalau tidak kita Jalankan Kecuali jika ada Pekerjaan Pahami Kemudian Jalankan Cuma Pekerjaan itu juga Tidak akan ada Nilainya Kalau dasarnya Bukan cinta Lawannya Cinta itu Pamreh Kalau kamu Kalau kamu kerja Cintailah Pekerjaanmu Apapun yang Kamu lakukan Kayak Gimana sih Mencintai Pekerjaan itu Dan Apakah yang Dinamakan Bekerja Dengan rasa Cinta Laksana Menenun Kain Dengan Benang Yang Ditarik Dari Jantungmu Seolah Kekasih Mula Yang akan Mengenakan Kain itu Bagai Membangun Rumah Dengan Penuh Kesayangan Seolah Kekasih Mula Yang akan Mendiaminya Di masa Depan Seperti Menyebar Benih Dengan Kemesraan Dan Memungut Panen Dengan Kegirangan Seolah Kekasih Mula Yang akan Makan Buahnya Kemudian Itu Namanya Bekerja Dengan Penuh Cinta Jadi Melakukan Apapun Bayangkan Ini Bermanfaat Bagi Orang Yang Kamu Cintai Kalau Aku Cinta Padamu Dan Kamu Cinta Padaku Hujan Hujan Capek Capek Kan Juga Tidak Masalah Karena Kamu Membayangkan Wah Kasian Ya Kalau Tidak Ada Yang Datang Hudan Hudan Aku Juga Bayang Aku Tidak Datang Kalian Sudah Disini Gimana Itu Namanya Cinta Tidak Mikir Dirinya Sendiri Padahal Kan Sengenak Hutan Hutan Itu Kita Di Kamar Selimut Lungker Apalagi Capek Capek Tapi Kan Tidak 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 Mikir Aku Kasian Yang Lain Itu Namanya Cinta Bekerja Apapun Modusnya Semacam Ini Ada Nilainya Tapi Kalau Kamu Kesini Tak Masjid Duit Lumayan Kopi Gratis Itu Pamre Bukan Cinta Jadi Siapapun Kalau Kamu Menyebar Benih Bayangkan Yang Akan Panen Adalah Kekasih Kalau Kamu Jahit Baju Bayangkan Yang Maka Adalah Kekasih Kalau Kamu Ngajar Bayangkan Yang Kamu Ajar Adalah Kekasih Itu Gambaran Paling Gampang Untuk Bekerja Dengan Cinta Terus Suka Dan Duka Apabila Engkau Sedang Gembira Mengacalah Dalam-dalam Kelubuk Hati Disanalah Nanti Engkau Dapati Bahwa Hanya Yang Pernah Membuat Derita Berkemampuan Memberimu Bahagia Kalau Kita Sekarang Gembira Mungkin Sukses Mungkin Berhasil Mungkin Memperoleh Sesuatu Ingat-ingatlah Bahwa Sebelum Kamu Peroleh Itu Kamu Mengalami Derita Mungkin Sekarang Kamu Gembira Lulus Kumlot Tapi Sebelumnya Kamu Mengalami Derita Luar Biasa Untuk Belajar Untuk Keperpustakaan Untuk Ingat-ingat Mungkin Kamu Sekarang Gembira Luar Biasa Pacarmu Cakep Sekali Kamu Dulu Mengalami Derita Ketika Kamu Naksir Ngelerek Nembak Semati-matian Ada Susahnya Tidak Ada Gembira Yang Tanpa Susah Tidak Ada Bahagia Yang Tidak Diawali Dengan Susah Makanya Orang Jawa Punya Rumus Tirakat Agama Punya Rumus Puasa Kenapa Susah Dulu Nanti Di balik Itu Ada Kegembiraan Tapi Kalau Kamu Seneng-seneng Dulu Setelah Itu Ada Kesedihan Apabila Engkau Berduga Cita Mengacalah Lagi Kelubuk Hati Disanalah Pula Engkau Bakal Menemui Bahwa Sesungguhnya Engkau Sedang Menangisi Sesuatu Yang Pernah Engkau Syukuri Kalau Kamu Diputus Pacarmu Dan Sekarang Nangis Dulu Waktu Kamu Jadian Kamu Bersyukur Sekali Dapat Pacar Kalau Sekarang Kamu Sedih Karena Engkak Lulus Kuliah Karena Sebelumnya Kamu Sudah Seneng Yang Lain Belajar Kamu Bolos Kuliah Rumusnya Pasti Begitu Kalau Sekarang Kamu Susah Sebelumnya Kamu Sudah Seneng Memang Kalau Sekarang Kamu Seneng Sebelumnya Kamu Sudah Mengalami Susah Ada Yang Bilang Suka Cita Itu Lebih Besar Dari Duka Cita Yang Lain Berpandangan Tidak Dukalah Yang Lebih Besar Dari Suka Tapi Aku Berkata Padamu Keduanya Tidak Terpisahkan Bersama Sama Keduanya Datang Dan Bila Yang Satu Sendirian Bertamu Di Meja Makanmu Ingatlah Selalu Bahwa Yang Lain Sedang Ternyenyak Di Pembaringan Jadi Suka Dan Duka Itu Silih Berganti Dan Dua Sisi Dari Mata Uang Yang Sama Keduanya Tidak Terpisahkan Maka Jangan Galau Jangan Berlebihan Jangan Mudah Terpengaruh Oleh Rasa Suka Dan Rasa Duka Biasa Saja Kalau Sedang Seneng Tidak Usah Terlalu Wow Kalau Sedang Sedih Juga Tidak Usah Terlalu Galau Ingat Ingat Kalau Kamu Sedang Seneng Ada Sedih Juga Ingat Tingkat Kalau Kamu Sedang Sedih Ada Seneng Juga Itu Sudah Rumusnya Hidup Kalau Yang Satu Sedang Bertamu Di Meja Makan Yang Lain Sedang Tertidur Pada Saatnya Dia Akan Bangun Dan Datang Kadang 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 Yang Semula Sumber Kesenangan Pada Akhirnya Jadi Sumber Masalah Sumber Kesedihan Contohnya Banyak Terus Waktunya Masih Panjang Ya Selainnya Kejahatan Dan Hukuman Seringkali Kudengar Engkau Bicara Tentang Orang Yang Bersalah Seolah Dia Bukan Seorang Kerabat Tapi Asing Bagimu Seorang Yang Hadir Di Duniamu Baga Duri Pengganggu Ini Katanya Gibran Orang Yang Kita Anggap Jahat Orang Yang Kita Anggap Musuh Itu Kan Sering Kita Anggap Seolah Mereka Itu Bukan Manusia Kayak Kita Seolah Mereka Itu Bukan Orang Yang Bisa Keliru Bisa Salah Kita Anggap Mereka Sudah Setan Kita Anggap Mereka Sudah Bukan Manusia Contohnya Oke Minta Maaf Aja Engkak Diterima Kudus Salah Ada Kan Yang Kayak Gitu Jadi Katanya Sering Saya Dengar Kayak Gitu Terus Gimana Katanya Gibran Sehelai Daun Pun Tak Dapat Menguning Tanpa Sepengetahuan Seluruh Pohon Walau Diam Diam Demikian Pulalah Si Salah Tak Dapat Berbuat Salah Tanpa Keinginan Nafsu Sekalian Manusia Walaupun Terpendam Kalau Ada Orang Jahat Kalau Ada Orang Salah Jangan Dianggap Itu Andilnya Dia Sendiri Lingkungannya Orang Lain Masyarakatnya Cara Berpikir Hari Ini Semuanya Turut Berpengaruh Kenapa Ada Begal Kenapa Ada Maling Kenapa Ada Korupsi Itu Tidak Cuma Andilnya Korupsi Begal Gaya Hidup Hari Ini Kita Semua Cara Berpikir Hari Ini Kita Semua Turut Mempengaruhi Kenapa Orang Mau Korupsi Ya Karena Mungkin Hari Ini Kita Semua Tiap Hari Mikirnya Hedonistik Orang Yang Kaya Kita Hargai Orang Yang Uangnya Banyak Yang Mau Ngasih Sumbangan Pada Kita Misalnya Kita Puja Puja Itu Sama Dengan Logik Semacam Ini Memungkinkan Mereka Untuk Kalau Segala Cara Biar Aku Jadi Kaya Dan Dipuji Orang Lain Kita Ikut Andil Kita Mendewakan Kekayaan Maka Banyak Orang Nyari Jalan Gimana Caranya Dia Cepat Kaya Kita Jadikan Harta Itu Penting Dimana Dianggap Itu Penting Sampai Presiden Maling Kemarin Tidak Apa-apa Yang penting Mau Balik Separu Hasil Malingnya Itu Kan Logikanya Tax Amnesty Ini Ini Yang Bikin Cara Berpikir Semua Orang Itu Terpengaruh Jadi Jangan Dikira Kejahatan Itu Andilnya Dia Saja Kenapa Ada Perkosaan Ya Mungkin Tiap Hari Dia Dipameri Yang Gitu Gitu Di TV Di Internet Internet Sasarannya Tidak Ada Akhirnya Lahirlah Perkosaan Kamu Juga Turut Andil Lungsalamu Kamu Juga Ikut Ikutan Download Ikut Ikutan Lihat Ikut Ikutan Kadang-kadang Ikut Upload Ikut Menyebarkan Di WA Di Facebook Ada Video Baru Kan Sering Gitu Itu Kan Kamu Ikut Andil Sedikit Atau Banyak Kalau Menurut Hegel Ada Namanya Akal Dunia Akal Dunia Ini Modus Berpikir Orang Seluruh Dunia Yang selalu Bergerak Sesuai Jamannya Akal Dunia Hari Ini Mungkin Hedonistik Materialistik Sehingga Kejahatan Kejahatannya Semacam Itu 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 Yang Yang Disindir Oleh Gibran Jangan Dikira Kalau Ada Orang Salah Dia Sendirian Yang Salah Bukan Kita Jangan Kita Ikut Andil Terus Perhatikan Kita Ini Hidup Bareng Bareng Laksana Iringan Iringan Kalian Berjalan Bersama Menuju Roh Suci Kita Itu Kan Innalillahi Wa Inailahi Roji Kalau Di Islam Kalian Sebagai Pejalan Sekaligus Merintis Jalan Itu Sendiri Dan Apabila Seseorang Di Antaramu Sampai Jatuh Tersandung Kejatuhan Itu Demi Kebaikan Mereka Yang Di Belakang Apa Kebaikannya Bagi Orang Yang Di Belakang Sebuah Peringatan Bahwa Ada Batu Yang Menghalangi Jadi Kalau Ada Orang Salah Jangan Dibenci Sampai Segitunya Alhamdulillah Kamu Ada Di Belakang Dia Sehingga Hati-hati Aku Jangan Gitu Oh Ahok Ngomong Alma Idayat Itu Aku Jauh Ngomong Itu Lagi Nanti Dimarahi Orang Banyak Tidak Hati-hati Ada Pelajaran Luar Biasa Dari Orang Yang Salah Bagi Yang Di Belakang Ya Bahkan Dia Pun Telah Tersungkur Demi Kebaikan Yang Berjalan Di Depan Apa Pelajaran Bagi Yang Di Depan Karena Meskipun Mereka Lebih Tegap Dan Lebih Mantap Namun Telah Alpa Menyingkirkan Batu Perintang Jalan Orang Yang Di Depan Juga Harus Intropeksi Harusnya Dia Di Depan Kan Bisa Menyingkirkan Yang Bisa Nyandung Nyandung Kok Sampai Ada Orang Kesandung Dia Juga Harus Intropeksi Jangan Kesusun Nyalahkan Harusnya Ya Ngasih Tahu Dulu Rambu Rambunya Hati Hati Ya Jangan Ngomong Yang Kayak Gini Gini Karena Ini Sensitive Bagi Umat Islam Ini Urusannya Kan Gitu Yang Di Depan Nggak Ngomong Ngomong Duluan Itu Koyok Polisi Delik Nunggu Kamu Salah Begitu Kamu Salah Prit Lumayan Kita Yang Di Depan Itu Berarti Apa Yang Lebih Ngerti Yang Lebih Paham Yang Posisinya Diikuti Orang Kalau Ada Orang Salah Ya Harus Mau Intropeksi Jangan Jangan Dia Juga Salah Kok Nggak Ngasih Petunjuk Sejak Awal Sampai Ada Orang Keliru Jangan Kesusu Ngasih Hukuman Itu Maunya Gibran Coba Semuanya Intropeksi Bagi Yang Di Belakang Perhatikan Jadikan Itu Pelajaran Jangan Ngambil Kesalahan Yang Sama Bagi Yang Di Depan Intropeksilah Selama Ini Sudah Melakukan Apa Kok Sampai Ada Orang Salah Dan Dia Nggak Sadar Kalau Dia Salah Terus Undang Undang Sekarang Kita hidup ini kan penuh dengan undang-undang Undang-undang maksudnya aturan ya Bukan undang-undang mau manten Sekarang kan banyak undangan itu Manten kok undang-undang-undang Yang punya undang-undang Negor Terus Kalian Ini ada yang tak Biasanya kalimat awalnya itu Ada orang datang Dia hakim Terus tanya Wahai Al-Mustafa Gimana menurutmu undang-undang Aturan-aturan Yang dibuat manusia Kalian senang Meletakkan perundang-undangan Namun Lebih senang lagi Melakukan pelanggaran Bagaikan Kanak-kanak Yang asyik Bermain Di tepi pantai Yang penuh Kesungguhan Menyusun pasir Menjadi menara Kemudian Menghancurkannya Sendiri Sambil gelak Tertawari Jadi ini Sindirannya Al-Mustafa Kita itu Senang sekali Bikin undang-undang Dalam rangka apa Untuk Dilanggar Kalau ada yang melanggar Terus kita senang Wah lumayan ada yang Langgar ini Hakimnya dapat job Pengajarannya dapat job TV-nya dapat job Akhirnya kita Empat bulan lebih Nonton sidang Ya kan Kita kayak anak kecil Undang-undang Diproduksi terus Tapi Tidak meningkatkan Harkat Martabat Hidup kita Kita kayak Anak kecil Yang bikin pasir Di tepi pantai Kalau pasirnya runtuh Kita senang Melanggar Kita bikin Perda-perda Tujuannya apa? Untuk nyari Orang yang melanggar Kan itu Aturan itu kan Dibikin Kalau sudah ada Dibikin aparatnya Setelah itu apa? Kita cari yang melanggar Kan begitu Masa ada kita cari Yang tidak melanggar Kan enggak? Yang dicari Yang melanggar Jadi kayak orang Main-main tadi Begitu ada yang melanggar Semua Nah ini dia Malingnya Kan mesti begitu Terus Ada yang lebih serem lagi Ada lagi Dia yang paling pagi Mendatangi pesta Suatu peralatan Perkawinan Kemudian setelah Terlalu kenyang perutnya Dengan badan letih Kecapean Meninggalkan keramaian Dengan umpatan Menyatakan Segala pesta Sebagai pelanggaran Dan semua peserta Melanggar hukum belaka Ini kayak orang Sudah Senang-senang Dia sudah puas Terus bikin aturan Enggak boleh senang-senang lagi Itu banyak yang kayak gitu Karena dia sudah Pol Korupsi Newe sento oke Bikin aturan Anti korupsi Ada yang kayak gitu Karena dia sudah Puas Dengan sesuatu Karena puas Terus Dia bikin aturan Biar orang Tidak merasakan Puas yang sama Seperti dirinya Ini lebih sadis lagi Dalam konteks itulah Sering Undang-undang Dibikin Oleh yang punya kuasa Bikin undang-undang Segala aturan Dibikin Kenapa kok Pak RT Bikin aturan Apel itu Balik malam Sampai jam 10 Haja ya Kalau memang Pertimbangannya Gawat Kalau di atas jam 10 Anak-anak ini kan Nafsunya masih besar Tidak apa-apa Tapi kalau Pertimbangannya Pak RT nya bilang Alah Aku kan wis nikah Orang butuh apel Nah ini kayak ini Jadi kayak Contohnya Orang yang sudah Puas ikut Padahal Pak RT Waktu pacaran dulu Mungkin lebih ganas Daripada Yang sekarang itu Karena dia sudah puas Sekarang bikin aturan Jangan sampai Lebih jam 10 Itu mungkin Kalau kamu tanya Kenapa sih Pak RT Dulu saya Kalau sudah di atas Jam 10 itu Sudah aneh-aneh Berarti dia pengalaman Nah itu berarti Dia sudah puas Terus bikin itu Nah itu Undang-undang Terus Ini yang Panjang Kalau disajaknya Saya bagi dua Kebebasan Telah kusaksikan Di gerbang kota Maupun di dekat Tungku perapian Engkau bertekuk lutut Memuja Sang kebebasan Laksana budak belian Merendahkan diri Di depan sang tuan Si zalim Yang dibuja-buja Walaupun dia Hendak menikam Ya Sampai pun Di relung-relung candi Dan keteduhan Pusat kota Kulihat Yang paling bebas pun Di antara kalian Memanggul Kebebasannya Laksana pikulan Mengenakannya Seperti Borgol Pembelenggu tangan Kita semua Pengen bebas Enggak mau diikat-ikat Enggak mau diatur-atur Akhirnya kita jadi Budak Dari kebebasan Itu sendiri Nah itu Konsepnya Gibran Kita sekarang Teriak-teriak Harus bebas Harus bebas Dan akhirnya apa Kalau enggak hati-hati Kebebasan itu Jadi belenggu Kita sendiri Jadi Bebas itu Jangan ditanya Bagaimana Begitu kamu tanya Bagaimana Bebas itu Kamu saat itu Juga sedang terikat Kalau kamu tak tanya Mas Mahasiswa yang bebas itu Gimana Mahasiswa bebas itu Pak Kalau dosennya nyuruh Enggak usah dikerjain Kalau kuliah Enggak harus full 100% Absennya Enggak usah Sering-sering keperbus Enggak usah Terus Begitu Kamu akan terikat Tolong ini Janjanya Kamu mau masuk kuliah Enggak Karena aku bebas Bolos Harusnya Akhirnya apa Konsep kebebasanmu Ini mengikatmu sendiri Jadi Kebalikannya Malahan Jadi Hati-hati Bebas itu Ketika Kamu konsepkan Kamu tanyakan Manifestasinya Saat itu Juga Begitu Kamu bisa jawab Bebas itu Seperti ini Dia akan jadi Belenggumu Bebas itu Kalau kita revolusi Mengkritik Pemerintah Itu namanya Bebas Ya saat itu Juga kamu Diikat oleh Konsep ini Kamu Dibelenggu oleh Konsep Kebebasan ini Hatiku Menitikan darah Di dalam dada Karena aku Tahu Bahwa kau Hanya bebas Sepenuhnya Apabila Engkau dapat Menyadari Bahwa keinginan Bebas pun Merupakan Sebentuk Belenggu Bagi jiwamu Jadi Aku ingin Bebas Apa-apa Pingin Bebas Keinginanmu Ini jadi Belenggu Kemana-mana Kamu akhirnya Pokoknya Bebas itu Tidak mau Diatur Jadi Belenggu Kita lihat Lagi Ini lebih Jauh Tentang Kebebasan Apabila Seorang Zolim Yang Hendak Engkau Tumbangkan Usahakanlah Dulu Agar Kursi Tahtanya Yang Tegak Dalam Hatimu Kau Cabut Akarnya Sebelum Itu Sebab Bagaimana Seorang Zolim Dapat Memerentah Orang Bebas Yang Berharga Diri Jika Bukan Engkau Sendiri Membiarkannya Menodai Kebebasan Yang Kau Junjun Tinggi Mencorengkan Arang Pada Harkat Martabat Kemanusiaan Pribadi Kita Sering Mengkritik Ingin Bebas Dari Orang Zolim Tujuannya Apa Kita Gantikan Dia Di Posisinya Kenapa Kamu Marah Pada Korupsi Karena Aku Tidak Kebagian Korupsi Kenapa Kamu Tidak Mau Ditindas Karena Lebih Enak Nindas Yang Dulu Demo Mati-matian Melawan Pemerintah Begitu Jadi DPR Ganti Sekarang Dia Berposisi Yang Didemo Ternyata Selama Ini Visinya Kesitu Memang Jadi Kalau Akar Kesaliman Ini Sebenarnya Ada Juga Di Batin Mujur Cuma Kamu Mengkritik Orang Yang Zolim Karena Batin Mujur Sendiri Belum Bebas Sebenarnya Kamu Kayak Yang Kamu Kritik Cuma Belum Dapat Kesempatan Saja Jadi Ini Kamu Harus Cek Sendiri Dirimu Kalau Mau Mengkritik Sesuatu Jangan Jangan Kamu Juga Seperti Itu Terus Ingat Ingat Lagi Bahwa Kalau Ada Beban Kesusahan Yang Hendak Engkau Tinggalkan Maka Ingatlah Bahwa Beban Itu Telah Pernah Menjadi Pilihan Mu Bukannya Telah Dipaksakan Di Atas Pundak Kalau Istri Kamu Anggap Beban Bagimu Dulu Kamu Sendiri Yang Milih Istri Kalau Kuliah Sekarang Jadi Beban Kamu Sendiri Yang Daftar Kuliah Kalau Islam Jadi Beban Kamu Sendiri Yang Sampai Hari Ini Memutuskan Masih Jadi Muslim Jadi Jangan Jangan Keliru Kamu Pengen Membebaskan Diri Dari Sesuatu Padahal Kamu Sendiri Yang Milih Tidak Ada Yang Maksa Satupun Kamu Milih Itu Jadi Perhatikan Kalau Kamu Ingin Bebas Dari Sesuatu Merasa Terbebani Oleh Sesuatu Jangan Jangan Itu Kamu Sendiri Yang Menempelkan Beban Itu Dalam Hidupmu Atau Bila Mana Ketakutan Yang Ingin Kau Hilangkan Maka Ingatlah Perasaan Takut Perasaan Ngeri Yang Ada Di Hatimu Itu Tidak Berada Pada Dia Yang Kau Takuti Tapi Pada Dirimu Jadi Kamu Takut Apa Takut Ditindas Itu Kan Yang Takut Dirimu Ada Di Batimu Membebaskannya Gampang Jangan Takut Tidak Usah Kamu Marah Marahi Yang Kamu Takuti Dosen Killer Kamu Memangkel Takut Luar Biasa Sama Dosen Killer Gimana Caranya Bebas Dari Dosen Killer Biar Tidak Takut Lagi Tidak Takut Takut Takutnya Kamu Ada Dirimu Kalau Kamu Tidak Takut Selesai Persoalannya Ada Dalam Diri Kita Tidak Pada Objek Yang Kita Takuti Takut Hantu Itu Problemnya Ada Ditakut Bukan Pada Hantunya Penghantunya Enggak Ngapain Dia Cuma Kelihatan Sebentar Dan Kamu Lari Lari Dia Enggak Niat Nakuti Kalau Dia Wajahnya Serem Memang Wajahnya Begitu Takutnya Kan Ada Dalam Dirimu Tidak Pada Hantunya Mungkin Dia Juga Serem Lihat Kamu Dia Juga Takut Lihat Kamu Jangan Dikira Yang Serem Cuma Dia Jadi Itulah Kebebasan Coba Dicek Lagi Jadi Rumusnya Jangan Sampai Kamu Pingin Bebas Dan Akhirnya Terbelenggu Oleh Kebebasan mu Sendiri Jangan Sampai Kamu Pingin Membebaskan Diri Dari Sesuatu Yang Kamu Anggap Jelek Padahal Ternyata Dalam Dirimu Kejelekan Itu Juga Ada Jangan Sampai Kamu Bebas Dan Merasa Terbebani Oleh Sesuatu Padahal Itu Pilihan Dirimu Sendiri Jangan Sampai Kamu Merasa Terikat Ketakutan Tersubordinasi Oleh Sesuatu Padahal Itu Kamu Sendiri Dalam Dirimu Sendiri Tidak Ada Yang Menyuruh Begitu Itu Kebebasan Terus Akal Dan Perasaan Akal Pertimbangan Dan Perasaan Hati Diibaratkan Kemudi Dan Layar Jiwa Yang Mengarungi Laut Kehidupan Jikalau Patah Salah Satu Layar Atau Kemudi Itu Kau Masih Mengambang Namun Terombang Ambing Gelombang Atau Terhenti Lumpuh Tanpa Daya Di Tengah Samudera Akal Yang Sendiri Mengemudi Laksana Tenaga Yang Menjebak Diri Sedangkan Perasaan Yang Tak Terkendali Bagai Api Yang Membarah Menghanguskan Diri Karena Itu Ajaklah Perasaan Menjunjung Tinggi Akal Budi Meraih Puncak Kebenaran Sejati Keduanya Mewujudkan Sebuah Simfoni Dan Turutilah Jiwamu Memimbing Perasaan Dengan Menggunakan Akal Pertimbangan Sehingga Perasaan Itu Tetap Hidup Dengan Setiap Kebangkitannya Laksana Burung Funik Memubung Tinggi Dari Tengah Abu Kebinasaannya Jadi Ini Ada Yang Banyak Gimana Tentang Akal Dan Perasaan Rasio Dan Hati Nurani Katanya Gibran Katanya Al-Mustafa Akal Dan Perasaan Itu Seperti Kemudi Dan Layar Dua-duanya Penting Kemudinya Ada Tapi Layarnya Rusak Tidak Bisa Bergerak Layarnya Ada Kemudinya Rusak Tidak Bisa Diarahkan Kalau Hanya Menuruti Hati Perasaan Tanpa Akal Kadang-kadang Kita Kejebak Kita Keliru Kita Tersesat Atau Hanya Menuruti Akal Tapi Tanpa Perasaan Tidak Bisa Bergerak Rasanya Hidup Ini Kering Tidak Ada Rasanya Jadi Dua-duanya Dalam Hidup Harus Sama-sama Jalan Tidak Usah Disendiri Sini Pak Saya Kan Filosof Akal Yang Di Nomor Satukan Tidak Akal Tanpa Perasaan Kering Perasaan Tanpa Akal Tidak Terarah Dua-duanya Penting Akal Kita Harus Hidup Perasaan Juga Harus Hidup Seperti Layar Dan Kemudi Dari Sebuah Kapal Terus Penderitaan Ya Derita Ini masih panjang Jam 12 Nanti Selesainya Oke Sebagaimana Biji buah Mesti pecah Agar intinya Terbuka Merekah Bagi curahan Cahaya Demikian Bagimu Kemestian Niscaya Mengenal Derita Serta Merasakan Kepedihannya Ini bagi yang galau Yang sedang Sumpek Diinget Tingkat Nasihatnya Al-Mustafa Kalau saja Hatimu Masih peka Digetari Ketakjuban Menyaksikan Kegaiban Yang terjadi Sehari-hari Dalam Kehidupan Maka Derita Pedih Itu Tidak Kurang Menakjubkan Dari Kegirangan Dan Engkau Pun Akan Rela Menerima Pergantian Musim Di Hatimu Sebagaimana Engkau Senantiasa Rela Menerima Pergeseran Musim Yang Silih Berganti Merayapi Ladangmu Semusim Datang Dan Semusim Pergi Galau Itu Nikmat Kalau Mau Disadari Penderitaan Itu Menakjubkan Sebagaimana Menakjubkannya Kesenangan Kegagalan Itu Menakjubkan Sebagaimana Menakjubkannya Kesuksesan Makanya Islam Itu kan Waktu Kita Sholat Disuruh Memperbanyak Allahu Akbar Allahu Akbar Itu kan Ungkapan Ketakjuban Kamu Sedang Seneng Atau Sedang Susah Allahu Akbar Jadi Takjub Dan Biasa Saja Dalam Arti Apa Ada Ketakjuban Ada Kesenangan Kita Takjub Ada Kesedihan Kita Takjub Dan Itulah Hidup Seperti Musim Ada Musim Hujan Ada Musim Kemarau Kadang Seneng Kadang Susah Seperti Suka Dan Duka Tadi Banyak Di antara Yang kau Derita Adalah Pilihanmu Sendiri Dialah Ramuan Pait Pemberian Hidup Pada Pribadi Demi Penyembuhan Bagian Yang Parah Di Dalam Hati Maka Percayailah Tabib Itu Dan Reguk Habis Ramuan Pait Kehidupan Dengan Cekatan Tanpa Bicara Maksudnya Tanpa Bicara Tanpa Mengeluh Penderitaan Itu Obat Yang Bikin Kita Semakin Matang Dalam Kehidupan Itu Penderitaan Kalau Kamu Seneng Terus Kamu Tidak Akan Dewasa Anak Kecil Yang Dimanja Terus Oleh Ibunya Oleh Orang Tuanya Dia Tidak Akan Matang Kadang Kadang Harus Dibikin Susah Kadang Kadang Minta Apa Tidak Harus Dikasih Kadang Kadang Ingin Melakukan Apa Harus Dilarang Dia Nangis Dia Menderita Tapi Dia Akan Semakin Matang Cara Berfikirnya Tapi Kalau Dimanja Terus Mentalnya Tidak Akan Matang Jadi Penderitaan Itulah Yang Bikin Kita Semakin Kalau Di Agama Semakin Naik Kelas Ujian Itu Semakin Bikin Kita Tangguh Secara Mental Kalau Kita Tidak Terlatih Dengan Ujian Agak Susah Menghadapi Kehidupan Mahasiswa Yang Sejak Semester Satu IP Nya 3,9 Kumlo Terus Dapat E itu Bencana Dia Tidak Akan Siap Tapi Mahasiswa Yang Sejak Awal E Itu Biasa Dia Lebih Tangguh Menghadapi Penderitaan Nilai E Dari Sisi Kedewasaan Itu Harus Diakui Lebih Tangguh Yang Sering Dapat Nilai E Sering Tiap Hari A Kan Itu Ceritanya Daniel Goleman Melahirkan Emotional Question Ada Mahasiswa Nilainya A Terus Satu Ketiga Dia Dapat Nilai Amin Tidak Terima Dia Harusnya Dia A Semua Merasa Pinter Akhirnya Pulang Ke rumah Ngambil Senjata Balik Ke kampusnya Dosennya Ditembak Tidak Mateng Secara Mental Dari Situ Daniel Goleman Merumuskan Emotional Question Jadi Jangan Salah Penderitaan Itu Bikin Kamu Tangguh Sekali Dapat Nilai M Mungkin Kamu Sumpek Tapi Dua Kali Sumpek Tinggal Setengah Tiga Kali Tidak Terlalu Sumpek Lagi Empat Kali Biasa Lima Kali Mungkin Kamu Heran Kok Tidak Dapat E Sekarang Jadi Itulah Manusia Jadi Jangan Khawatir Penderitaan Bikin Kamu Tangguh Kesusahan Bikin Kamu Tangguh Yang Tiap Hari Duitnya Cukup Tidak Pernah Kurang Duit Begitu Kurang Duit Dia Akan Pontang Panting Kesulitan Kayak Kiamat Mau Datang Tapi Yang Tiap Hari Krisis Tidak Pernah Punya Duit Itu Tidak Masalah Tidak 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 Selalu Punya Jalan Untuk Mengatasi Paling Tidak Pindah Kos-kosan Teman-temannya Nanti Kan Ada Dalannya Kesana Oke Terus Pengajaran Tak Seorang Pun Dapat Menanamkan Pelajaran Kecuali Yang Mulai Terjaga Di Fajar Subuh Pengetahuan Dan Guru Yang Berjalan Di Bawah Bayangan Kuil Di Tengah Murid-murid Pengikutnya Tiada Memindahkan Kebijaksanaan Namun Membenihkan Keyakinan Serta Kasih Sayang Bila Ia Bijaksana Sesungguhnya Tiadalah Ia Memintamu Memasuki Gudang Perpendaharaan Kebijaksanaan Itu Tapi Akan Menuntunmu Kedepan Pintu Gerbang Penalaran Sebab Wawasan Hidup Seseorang Tiada Meminjamkan Sayapnya Pada Gagasan Orang Lain Dan Begitulah Setiap Insan Tegak Berdiri Di Hadapan Pengenalan Tuhan Jadi Pengajaran Yang Efektif Itu Bukan Menjejalkan Materi Boleh Menjejalkan Materi Tapi Yang Utama Apa Mengantarkan Mu Kedepan Pintu Gerbang Penalaran Menghidupkan Pikiran Mu Melatih Mu Berfikir Melatih Mu Bernalar Melatih Anak Didiknya Untuk Cerdas Untuk Bisa Mandiri Berfikir Sendiri Karena Mereka Nanti Akan Menghadapi Hidupnya Sendiri Jadi Kalau Sekedar Materi Bisa Orang Baca Buku Sendiri Tapi Cara Mengelola Materi Itu Yang Lebih Penting Dan Itu Tugas Beratnya Para Guru Kalau Disini Ada Yang Fakultas Terbiah Jadi Tidak Dijejalkan Materinya Tapi Diajarkan Cara Mengelola Materi Ajarkan Cara Dia Memahami Pengetahuan Ajarkan Cara Dia Menginterpretasi Menganalisis Pengetahuan Itu Lebih Penting Ajari Logika Ajari Bahasa Ajari Cara Bernalar Cara Berfikir Menanggapi Persoalan Menghadapi Perbedaan Menghadapi Teori Pemikiran Yang Berbeda Itu Lebih Penting Itu Pengajaran Persahabatan Di Saat Berpisah Dengan Teman Kau Tiadakan Berduka Cita Sebab Apa Yang Paling Kau Kasihi Darinya Amat Telah Mungkin Lebih Cermelang Dari Kejauhan Sebagaimana Sebuah Gunung Nampak Lebih Agung Dari Tanah Ngarai Daratan Jadi Tidak Usah Galau Kalau Kita Bersahabat Dan Kemudian Terpisah Apalagi Sudah Saling Jatuh Cinta Kemudian LDR Kadang Kadang Kejauhan Itu Semakin Memperindah Kayak Gunung Gunung Itu kan Dilihat Dari Indah Lebih Indah Dilihat Dilihat Dari Jauh Lebih Indah Daripada Kamu Datang Kesana Kalau Dari Jauh Gunung Itu kan Keliatannya Mulus Tidak Ngeronjal Tapi Dari Dekat Ternyata Banyak Jurangnya Banyak Tumbuhan Tumbuhannya Kadang Kadang Yang Jauh Itu Keliatan Kalian WN Itu Sama Teman Yang Jauh Kan Akrab Terus Rasanya Tapi Sama Teman Yang Dekat Itu Sering Konflik Ya kan Tiap Hari Ketemu Ngomong Keleru Sama Yang Dekat Ini Tapi Sama Yang Jauh Kita Biasanya Lebih Akrab Rumusnya Gibran Kadang Kadang Memang Sebuah Gunung Nampak Lebih Agung Dari Tanah Ngarai Daratan Oke Jangan Ada Tujuan Lain Dari Persahabatan Kecuali Saling Memperkaya Jiwa Tidak Usah Ada Pamreh Macem-macem Kita Saling Menaikkan Level Kemanusiaan Kita Bareng-bareng Sebab Kasih Yang Masih Mengandung Pamreh Di luar Misterinya Sendiri Bukanlah Kasih Namun Jaring Yang Ditebarkan Hanya Angkan Menangkap Yang Tiada Diharapkan Jadi Tidak Usah Aku Berteman Ah Ben Iso Nyileh Motore Aku Berteman Ah Biar Akhir Bulan Iso Utang Duitnya Banyak Aku Berteman Ah Tidak Kalau Kayak Gini Bukan Persahabatan Tidak Memperkaya Jiwa Persembahkanlah Yang Terindah Demi Persahabatan Jika Dia Harus Tahu Musim Surutmu Biarlah Dia Mengenal Pula Musim Pasangmu Sebab Siapakah Sahabat Itu Hingga Engkau Hanya Mendekatinya Untuk Bersama Sekedar Akan Membunuh Waktu Jadi Kadang-kadang Kita Waktu Galau Kan Nabrak Nabrak Nyari Temen Yang Bisa Diajak Curhat Tapi Waktu Seneng Diem Aja Waktu Dapat Hadiah Uang Banyak Meneng Tidak Kabar Kabar Tapi Waktu Stres Gaya Curhat Di Facebook Di WA Temen Dikasih Tahu Semua Aku Sedang Susah Jadi Nyari Temen Hanya Untuk Tempat Curhat Ada Juga Nyari Temen Yang Tinim Bang Anggur Hanya Untuk Membunuh Waktu Carilah Temen Untuk Bersama Menghidupkan Sang Waktu Bukan Menghabiskan Waktu Kamu Yang Bisa Menafsirkan Hidupkan Waktumu Bersama Sama Bukan Habiskan Waktumu Bersama Sama Jadi Lakukan Bersama Sama Hal Hal Yang Bermanfaat Yang Nantinya Tidak Kau Sesali Kayak Saya Bilang Di Awal Tadi Jangan Sampai Nanti Oh Iya Dulu Aku Dekat Sama Dia Coba Aku Belajar Itu Dari Dia Coba Aku Dapat Sesuatu Dari Dia Kalau Sudah Lewat Ya Emang Karena Kemarin Cuma Menghabiskan Waktu Sekarang Saatnya Menghidupkan Waktu Terus Kebaikan Dan Kejahatan Katanya Gibran Tentang Kebaikan Manusia Aku Bisa Bicara Namun Tidak Mengenai Kejahatannya Sebab Apalah Kejahatan Itu Selain Kebaikan Juga Yang Tersiksa Oleh Lapar Dan Hausnya Sendiri Sebenarnya Jika Kebaikan Itu Kelaparan Dia Akan Mencari Makanan Walau Sampai Kelorong Kegelapan Dan Apabila Dahaga Dia Akan Minum Walau Yang Direguknya Air Beracun Engkau Benar Apabila Engkau Berusaha Memberikan Dirimu Namun Engkau Bukannya Jahat Apabila Engkau Masih Mencari Untung Bagi Dirimu Sebab Mencari Untung Diibaratkan Hanya Sekedar Menghisap Susu Ibu Bumi Bagaikan Akar Jadi Kejahatan Itu Katanya Gibran Sebenarnya Engkak Ada Yang Ada Itu Kebaikan Yang Tidak Menemukan Wadahnya Yang Kehausan Dan Kelaparan Maksudnya Kehilangan Konteksnya Muno Orang Itu Kalau Konteksnya Pas Ya Boleh Bunuh Orang Untuk Kisos Bunuh Orang Untuk Dalam Waktu Peperangan Nyawamu Terancam Dia Baik Tapi Begitu Kehilangan Konteks Dia Jadi Jahat Dalam Rangka Terorisme Dia Jadi Kejelekan Minum 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 Ini Kebaikan Tapi Kalau Konteknya Tidak Pas Dia Bisa Jadi Kejelekan Kejahatan Konteknya Tidak Pas Itu Bisa Misalnya Berlebihan Porsinya Kebanyakan Dia Akan Jadi Kejahatan Kenapa Tadi Makan Gula Itu Kok Terus Dianggap Jelek Karena Awalnya Kita Melakukan Kejahatan Dengan Gula Kokean Sampai Melahirkan Diabetes Jadi Terus Yang Semula Itu Janjani Baik Terus Gula Jadi Jahat Bukan Karena Gulanya Yang Jahat Tapi Konteksnya Yang Ganti Sekarang Karena Kemarin Kamu Berlebih Lebihan Tidak Ada Gula Jahat Itu Ngerokok Itu Jahat Cuma Dia Tidak Jahat Pada Dirinya Sendiri Kalau Kamu Ngerokok Sehari Cuma Setengah Dalam Rangkapan Mungkin Tidak Masalah Cuma Kamu Ngerokok Lebih Banyak Daripada Nafasmu Ya Mesti Wai Ngerusak Ngerokok Itu Baik Baik Saja Asal Tidak Dibakar Itu Namanya Ngemut Oke Jadi Buah Pohon Tak mungkin Berkata Pada Akarnya Jadilah Seperti Aku Yang Masak Dan Ranum Ini Senantiasa Memberikan Kelimpahan Hasilnya Sebab Bagi Sang Buah Memberi Adalah Kebutuhannya Sedang Bagi Sang Akar Menerima Adalah Kebutuhannya Jadi Apa-apa Harus Sesuai Porsinya Dan Proporsinya Baru Itu Baik Oke Terus Doa Katanya Gibran Kalian Berdoa Di saat Kesulitan Dan Membutuhkan Alangkah Baiknya Kalian Pun Berdoa Di Puncak Kegirangan Dan Di hari-hari Rizkimu Sedang Berkelimpahan Dan Bila Engkau Dapat Merasa Nyaman Bila Sempat Mencurahkan Kegelapan Hatimu Keharibaan Angkasa Maka Engkau Pun Dapat Merasa Nyaman Memancarkan Fajar Merekah Di hatimu Kecakrawala Raya Jadi Berdoa Itu Engkau Usah Nunggu Susah Menyampaikan Terima kasih Pada Allah Sampaikan Aja Lewat Doa Itu kan Komunikasi Kita Yang Paling Dekat Sama Allah Jadi Di hari Rizkimu Sedang Banyak Sampaikan Pada Allah Minta Allah Rizkimu Barokah Bermanfaat Tidak sia-sia Tidak ada yang Tidak bisa Diminta Dari Allah Tidak harus Nunggu Sumpah Kamu Dapat Nilai A pun Berdoa Semoga Nilai A ini Membantu Masa Depanku Semoga Nilai A ini Barokah Semoga Nilai A ini Tidak Cuma Membahagiakan Tapi Juga Itu Berdoa Apalagi Dapat Nilai E Ya kan Jadi Tidak Harus Nunggu Sedang Kamu Kaya Berdoa Miskin Juga Berdoa Hujan Berdoa Kemarau Juga Berdoa Kalau Engkau Memasang Telinga Pada Kesucian Malam Engkau Akan Mendengar Mereka Mereka Ini Alam Semesta Bicara Dalam Kebisuan Alam Semesta Secara Konstan Selalu Berkomunikasi Sama Allah Apa Kira-kira Katanya Tuhanku Tuhanku Agung Kemauan Mula Yang Berlaku Dalam Diriku Dorongan Mula Dalam Diriku Yang Merubah Malam Milikmu Menjadi Hari Yang Menjadi Milikmu Pula Kami Tak Kuasa Meminta Apa- Apa Karena Mereka Alam Yang Dikasih Kuasa Minta Minta Kita Sebab Engkau Maha Tau Akan Kebutuhan Kami Bahkan Sebelum Kebutuhan Itu Lahir Dalam Diri Kami Engkau Lah Kebutuhan Kami Engkau Lah Pemberi Kami Semua Alam Aja Meskipun Dia Tidak Butuh Apa- Apa Dia Tidak Sedih Tidak Senang Berdoa Apalagi Kita Itu Maunya Kibran Kesenangan Betapa Seringnya Dengan Menyingkiri Segala Kesenangan Engkau Hanya Menimbun Keinginan Tersembunyi Di Relung Kesadaran Siapa Tahu Bahwa Apa Yang Nampaknya Lenyap Sekarang Dari Permukaan Hanya Menanti Saat Kebangkitan Di Kemudian Hari Bahkan Jasmani Memahami Kodratnya Dan Kebutuhan Hak Alamiahnya Serta Tiada Sudi Mengalami Tipuan Dari Akal Manusia Jasmani Adalah Kecapi Jiwa Tergantung Kepada Manusia Untuk Mengetarkannya Dengan Petian Lagu Merdu Ataupun Suara Yang Tiada Menentu Apa sih Kesenangan Itu Kesenangan Itu Kalau bagi Gibran Lagu Kebebasan Maksudnya Fitrah Kita Natural Kita Allah Menurunkan Kita Kemuka Bumi Itu Bukan Untuk Sumpek Kita Dikasih Banyak Sekali Fasilitas Untuk Kita Senang Kita Dikasih Nafsu Juga Asal Tidak Berlebihan Itu Biar Kita Bahagia Biar Tidak Kenapa Tidak Boleh Berlebihan Biar Kita Tidak Susah Akhirnya Bukan Demi Allah Senanglah Rayakanlah Hidupmu Semua Makhluk Tidak Ada Yang Dikasih Fasilitas Untuk Senang Kita Yang Dikasih Jangan Bikin Allah Kecewa Dikasih Fasilitas Semewah Ini Untuk Senang Untuk Bahagia Kita Tiap Hari Mengeluh Kita Tiap Hari Sumpek Itu Paragraf Kedua Dia Nyindir Orang-orang Yang Suka Menyiksa Diri Sok Menghindari Kesenangan Termasuk Yang Nggak Nikah Nggak Mau Makan Puasa Terus-terusan Yang Sejenis Itu Katanya Gibran Ah Itu Cuma Memendam Saja Pada Saatnya Dia Bisa Tampil Bisa Dati Ada Orang Demi Spiritualitas Yang Jasmani Tak Tinggal Hati-hati Itu Blunter Dia Cuma Dipendam Itu Yang Bikin Ada Orang Level Spiritualnya Tinggi Tiap Tahun Gonta Ganti Istri Ada Kan Yang Kayak Gitu Dia Belum Selesai Dengan Nafsu Sek Awalnya Wah Demi Allah Demi Spiritualitas Itu Yang Jasmani Nafsu Tak Tinggal Semua Belum Beres Kamu Disitu Bereskan Dulu Urusan Itu Baru Naik Kelas Ke Level Spiritualitas Penuhi dulu Hak Jasmania Setelah itu Naiklah Ke Level Spiritual Allah Ngasih tubuhmu Itu Tidak Untuk Disiksa Jadi Sumber Kesusahan Kesengsaraan Jadikan Dia Sumber Kebahagiaan Jadikan Dia Kendaraan Untuk Menuju Allah Bukan Malah Disiksa Itu Maunya Gibran Oke Bagaimana Cara Membedakan Baik Buruk Dalam Kesenangan Pergilah Engkau Keladang Kebun Taman Dan Engkau Akan Mengerti Bahwa Bagi Lebah Menghisap Madu Adalah Kesenangan Namun Bagi Bunga Memberikan Madu Adalah Kesenangan Juga Untuk Lebah Bunga Merupakan Pancaran Kehidupan Dan Untuk Bunga Lebah Merupakan Duta Kasih Sayang Bagi Keduanya Sang Lebah Maupun Sang Bunga Memberi Dan Menerima Kesenangan Adalah Kebutuhan Dan Keasikan Rakyat Orfelis Bersenang Senanglah Bagikan Bunga Dan Lebah Maksudnya Apa Ikuti Tuntutan Fitrohmu Sebagai Manusia Bukan Sebagai Malaikat Bukan Sebagai Setan Berbahagialah Di level Manusia Tidak Usah Menyiksa Fisikmu Tapi Tidak Usah Mengisihkan Spiritualitasmu Penuhi Semua Sesuai Tuntutan 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 Fitrohmu Sama Seperti Lebah Dan Bunga Bahagialah Senang Senanglah Kalau Semuanya Sudah Terpenuhi Kamu Pasti Senang Sudah Jam Sepuluh Dilanjutkan Apa Sudah Sudah Ya Oke Cepat Sesungguhnya Ini Agama Apakah Ada yang Tanya Agama Itu Apa Si Jibran Jawabnya Al-Mustafa Jawabnya Loh Yang tak Omongkan Tadi Semua Itu Apa Bukan Agama Siapa Si Yang Mampu Mengoraikan Jam Jam Dan Berkata Waktu Ini Adalah Untuk Tuhan Dan Waktu Yang Lain Adalah Untuk Saat Ini Diperuntukkan Jiwaku Dan Yang Lain Adalah Untuk Badanku Tidak Segala Hidup Kita Ini Untuk Tuhan Hubungannya Sama Agama Tidak Ada Yang Keluar Dari Agama Dia Yang Mengenakan Kesusilaan Laksana Mengenakan Baju Pameran Lebih Baik Telanjang Karena Angin Dan Surya Tidak Akan Melubangi Kulitnya Sedang Baju Pameran Rapuh Terhadap Cuaca Kehidupan Sehari-hari Adalah Rumah Ibadah Dan Ibadah Pula Masukilah Kehidupan Itu Dengan Seluruh Pribadi Bawalah Bersamamu Segenap Bajak Garu Pahat Dan Kecapimu Segala Alat Yang Kau Buat Demi Kebutuhan Dan Hiburan A Sampai Z Hidup Kita Agama Agama Tidak 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 Mulai Makan Persahabatan Kebebasan Semuanya Agama Kerja Semuanya Agama Tidak Tidak Seperti Di Tanganlah kau menjadi pemecah masalah. Seyogianya engkau pandang sekelilingmu dulu dan di situ engkau akan melihat Tuhanmu sedang bermain dengan anak-anakmu. Dan layangkanlah pandangan ke angkasa raya, disanalah ia bersemayam di antara mega-mega. Mengulurkan tangannya dalam kilat menggempita dan turun sebagai hujan yang menyirami maya pada. Engkau akan menangkap pandangnya dalam senyuman bunga, lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangannya. Dia menyalamimu dari pucuk pohon jemara. Kalau kita mau mengenal Allah, Allah sudah mengenali kita. Dia ada di sekeliling kita, dimanapun. Sejak tadi dia ikut ngaji ini, tapi dia juga mengiringi hujan yang turun. Dia juga di mana-mana ada Allah. Lihatlah Allah. Kalau kamu bisa melihat adanya Allah di mana-mana, seluruh hidupmu adalah ibadah. Oke, kematian. Sesungguhnya engkau sendiri dapat menyelami rahasia kematian. Tapi betapa engkau akan berhasil menemukan dia selama engkau tidak mencarinya di pusat jantung kehidupan. Kehidupan dan kematian adalah satu, sebagaimana sungai dan lautan adalah satu. Getarmu menghadapi kematian ibarat gemetarnya anak gembala ketika berdiri di hadapan raja yang berkenan meletakkan tangan di atas kepalanya. Pertanda restu dan sejahtera. Tidakkah sukacita si anak gembala dibalik gemetarnya bahwasannya ia diperkenankan menerima restu sang raja. Namun demikianlah, namun demikian, bukankah penghargaan ini semakin membuat gemetar jiwa. Jadi, jangan takut dengan kematian. Kalau kamu berani hidup, pasti berani mati. Kematian itu gambarannya Gibran sangat indah. Seperti anak gembala yang ketemu oleh rajanya, terus kepalanya dipegang. Itu dia mesti gemetar luar biasa. Gemetarnya bukan apa-apa, tapi antara takut, antara suka yang luar biasa, antara siap-siap mau dapat anugerah penghargaan dari si raja itu. Jadi, gemetarmu menghadapi kematian bukan gemetar yang kecil hati, tapi gemetar menyambut anugerah dari seorang raja. Sementara engkau hanya anak gembala. Itu katanya Gibran. Padahal, apa sih kematian itu selain telanjang di tenah angin, serta luluh dalam sinar surya? Apakah arti nafas berhenti selain membebaskannya dari pasang dan surut ombak yang gelisah, sehingga bangkit mengembang lepas, tamparin tangan menuju ilahi? Jadi, kematian adalah kebebasan yang sejati. Yang harusnya kita impi-impikan, karena itulah jalan kita bisa lepas dari penjara tubuh, bertemu dengan yang ilahi, raja dari segala raja. Perpisahan. Ini pidato perpisahannya. Rakyat Orvalis tercinta, dengarlah, sang angin telah memanggilku pergi. Tiada terburu aku seperti bayu itu, namun saatnya tak tertangguhkan lagi. Kami, kaum pengembara yang senantiasa mencari jalan yang lebih sepi, tak pernah menyongsong pagi di tempat sama seperti kemarin yang masih kami huni, dan tak pernah menyambut fajar di tempat sama seperti kemarin kami akhiri, bahkan selama bumi tidur berkelana jualah kami. Kami benih tanaman dari jenis yang kuat bertahan, dalam keranuman dan isi hatilah, letak alasan. Mengapa senantiasa kami terbawa, mengembara di atas pawana, dan tersebar kemana-mana? Tiada lama aku berada di tengah-tengahmu, terlebih lagi ucapan hati, amatlah singkatnya. Namun apabila gemah tutur kataku, tiada lagi mengiang di telinga kalian, dan ingatlah akan kasih sayangku yang telah pudar melenyap dari lubuk kenangan. Itulah saatnya aku akan datang kembali lagi untuk berbicara dengan hati yang bertambah kaya dari bibir yang lebih pasrah kepada roh suci. Ya, aku akan kembali nanti bersama gelombang pasang samudera. Oke, ya insyaallah kita akan ngaji lagi rebu depan. Saya kira itu ya, Khalil Gibran, nutut-nututki biar pas sampai khatam, the profit. Ini cuma potongan-potongan, nanti silahkan dibaca detailnya. Minggu depan kita ganti bulan, saya merancang temanya manusia istimewa. Manusia istimewa bukan orangnya, tapi konsepnya. Kita akan ketemu dengan empat konsep. Yang pertama, superman, ubermensnya Nietzsche. Yang kedua, karismanya Max Weber. Yang ketiga, kita ketemu insan kamilnya Iqbal. Janjani saya mau insan kamilnya Ibnu Arobi, tapi bulan lalu kita sudah ngomong Ibnu Arobi, maka insan kamilnya Muhammad Iqbal. Dan terakhir, rausan fikirnya Ali Sariati. Itu untuk bulan depan. Temanya manusia istimewa. Oke, saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahualam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.